Intro Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Dengan saya, Dina Desege, di Ngabur Oke, jalan sedikit dari tadi, apa namanya, Handsome Nikmat-nikmat itu, Tokoki Kita ketemu namanya Jinggu Korean Fan Cafe Jadi ini tuh sempet viral banget pada zamannya Saat ini udah hujan guys, jadi langsung masuk aja Soalnya kita pengen bergaya Korea tapi di Bandung gitu Jadi kayak semi-semi gimana gitu ya Kayak dingin-dingin gimana gitu Lanjut aja, yuk masuk ke Jinggu Cafe Oke, kita udah masuk ke Jinggu Cafe-nya Jadi nih ya, order-nya disini Scan aja barcode-nya gitu kan Terus ikutin step-nya Nanti kita bakalan masuk ke Nah, masuk ke sini Terus nanti pilih yang outlet-nya buah batu Terus udah, kalo misalnya order-nya mau Dine-In, pilih yang Dine-In Kalo misalnya mau take away, ya pilih yang take away Dan disini tuh ada dua tempat gitu Ada yang di bawah nih, indoor-nya Terus ada juga indoor yang di atas Dan ada juga yang outdoor-nya gitu ya Di depannya gitu Cuma ini karena lagi hujan Jadi kita pilih indoor gitu Dan ternyata tempatnya agak lumayan banyak yang datang Jadi sabar aja untuk waiting list gitu loh guys Nanti situ makannya banyak banget Tuing-tuing-tuing-tuing Tengah cari aja kamu pengen makan apa gitu ya Nanti tungguin aja order-nya langsung via aplikasinya Eh, website sih sebenernya bisa disitu Terus nanti tungguin aja deh order-nya datang gitu Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Ini toknya nih. Kayaknya semua makanan Korea yang ada di Bandung tuh sudah terkontaminasi dengan Bandungnya. Kenapa gue melihat toknya tuh lebih kayak kelihatan odading ya? Ini pesannya, eh ini masih anget loh. Ini toknya ada yang rasa kaca merah sama yang original. Terus ini pet bengsunya ala bibibab kayaknya emang ya. Gue gak ngerti ini apa nih? Ini apa nih sirupnya? Jadi ini disiram cara makannya. Jadi gue langsung cobain kuih. Sirup. Takut nih ngiram buru-buru semuanya. Kita cobain ya. Gak lah biar aesthetic. Oh, ice cream. Oh, ada kacang merahnya juga. Atau nata de coco nya juga. Ada banyak buah-buahan. Ada pearl. Ada puding. Ada kiwi. Ada stroberi. Wow. Banyak banget, banyak banget guys. Kita langsung cobain. Kacang. Irsa inget. Kalo dessert tuh gak ada yang gak enak sih. Enggak sih? Setuju gak? Kalo gak setuju, lu temu sama gue. Oh, dessert tuh gak ada yang gak enak. Ice creamnya enak. Ini ice creamnya rasa vanilla. Terus ini ada pearlnya. Kita cobain. Sensasinya lucu guys. Jadi si pearlnya ini, pas kita makan, itu langsung pecah di mulut. Terus ada rasa asamnya. Ada kiwi, ada stroberi. Barangnya ini ada. Awesome. Gak tau asamnya dari mana stroberi kayaknya. Ini pudingnya. Rasa apa nih? Tembak-tembakan ayo. Mangga apa bisa? Mangga lah. Enak. Oh, ini adanya di bawah. Si partnya nih. Part bingsu kan bingsu tuh ini kan pasti partnya. Ini kayak bubur ya. Ini antara lo mau makan kayak tim bubur kemarin. Video yang kemarin gue di Sudirman. Gue tanya tim bubur aduk apa tim bubur gak diaduk. Nah sekarang ini juga pet bingsu. Mau makannya diaduk apa gak diaduk? Kalau gue tetep sih. Tidak diaduk. Biar visual aestheticnya tuh keliatan gitu. Kita pindah. Yang original dulu. Siapa ini? Ini. Panas. Ini gak gane. Ini rasa original. Rasanya apa ya kalau original? Kalau di Korea tuh biasanya tipis ya kayaknya topnya. Katanya. Tapi kalau ini tebel kayak. Oh dading kalau menurut gue. Kayaknya kayu manis deh. Kita makan aja. Wow. Jadi ini isinya. Kayaknya ada dari brown sugar. Sama dari wanginya sih kayu manis ya. Nah ini karena panas harus hati-hati. Soalnya dalemnya yang lebih panas. Karena caramelize kayak gini kan. Hmm. Katau gue tuh kayak. Kotok tuh. Gepeng gitu kan. Tipis gitu. Kalau di Korea. Nah ini tuh bentuknya jadi kayak. Jatuhnya adonannya kayak roti. Dan. Cuma. Di dalamnya ada di sini aja. Tapi di luarnya ini cukup crispy sih guys. Rasa kayu manisnya. Beneran berasa. Lebih dominan kayu manisnya. Dibanding. Brown sugar nya ini. Jadi manis. Dari brown sugar nya tuh gak terlalu terasa gitu. Hmm. Tekstur dari. Rotinya pun. Ya. Lumayan. Padet gitu. Lalu. Tapi gak padet panas. Ini padet. Jadi kenyang. Terus kita cobain yang. Ini. Nah ini tuh. Rasanya. Rasanya. Rasanya cang merah. Jadi di atasnya pun udah ada cang merahnya. Kita. Buka. Gapak. Wah. Lihat. Masih ada asep-asepnya. Wah. Lihat. Masih ada asep-asepnya. Cuma di dalamnya isiannya ada ad-nya gini, ada kacang merahnya. Dia banyak pilihannya, tadi ada Ovomaltine, ada yang rasanya cheese, ada yang green tea gitu. Jadi buat kamu yang pengen nyobain rasa-rasa yang lain, itu boleh aja gitu, pesen aja. Karena ini menurut gue ini murah ya, tadi harganya berapa ya? Sekitar 13 ribuan gitu. Kalau yang original itu 11 ribuan. Mantap kan? Menceng. Kayaknya gue lebih suka yang rasa kacang merah ini deh. Soalnya, apa ya? Karena ada isiannya aja sih, dan manisnya itu nggak terlalu manis aja. Soalnya kalau yang rasa tadi yang original, itu kayu manisnya itu terlalu strong gitu loh menurut gue. Jadi gue nggak tahu suka. Tapi ya ini enak. Ya makan bakpau. Daya. Teman-teman. Geng. Wah, geng. Ini bisa di, itu ya maksudnya. Kalau misalnya lo pesennya pet bingsu, sama pesennya tuk-tuk-tuk. Bisa juga misalnya si, eh tuk-tuk-tuk. Salah kan tuh gue. Nah, kalau misalnya hot-tuknya mau dikasihkan es krim juga bisa gitu ya kan? Itu juga lebih enak lagi. Nah, sampai di sini dulu. Ya, nanti kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Gue mau ngabisin makanan ini. Tenang, nggak ngabisin sendiri. Ngabisinnya selalu sama tim gitu kan? Ikutin terus perjalanannya Dina Zuki di Ngabur Special Bandung. Don't forget to subscribe, like, kasih komen, and share this video. Kasih tahu ke semua temennya, eh kalau misalnya pengen ke Korea-Koreaan nih, cafe-nya di Bandung ada cinggu cafe gitu, oke? Yuk, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya.